Singapura tidak bermula dari Rafles Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel JASOLO Alright guys, sejak akhir-akhir ini banyak dipersoalkan mengenai sejarah negeri Singapura Singkat kata, kini tersebar luas pendapat umum Bahwa Singapura itu baru ada dan wujud sejak 200 tahun lalu atau lebih tepatnya pada tahun 1819 Ketidaktahuan generasi muda terkait sejarah Singapura bukanlah suatu perkara yang baru guys Dulu pada tahun 1997, Kementerian Pendidikan telah mengadakan survei atau tinjauan kepada lebih dari 2.500 murid sekolah rendah Sekolah Menengah, Maktab Rendah, dan Institut Teknologi Rata-rata dari murid itu mengatakan sejarah Singapura bermula dari tokoh penjajah British atau Inggris Thomas Stamford Rafles dan William Farquhar Hal ini sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan Seharusnya, penulisan silabus sejarah Singapura diperbarui oleh sebuah komite khusus yang terdiri dari para sejarawan yang jujur Pemerintah negeri Singapura hendaknya segera menyadarkan generasi muda akan di sejarah Singapura yang sebenarnya Dengan demikian, agak kurang tepat dan tidak sempurna jika penulisan silabus sejarah Singapura hanya memuat titik tolak sejak munculnya Rafles pada tahun 1819 Yup guys, bila kita menelusuri buku-buku sejarah Sulalatus Salatin Begitu jelas kita temukan kisah Sri Tribwana hingga Parameswara Dan bagaimana kedudukan Sultan Hussein Muazzam Syah dan Datuk Temenggong Sri Maharaja Abdul Rahman Yang dibuktikan dengan hadirnya Kampong Glampeles, Masjid Sultan, dan Masjid Temenggong Daeng Ibrahim Bahkan dalam penelitian sejarawan Melayu, Bugis, Jawa, China, dan Portugis Mereka telah menulis dan mencatat sejarah pemerintahan Raja-Raja di Singapura Yaitu Raja Sri Tribwana, Raja Sri Pikramawira, Raja Sri Ranawirawikrama, Raja Sri Maharaja Dahsia, dan Sri Maharaja Parameswara Dewa Syah Yang memerintah pada abad 13 dan 14 Masehi Sebuah catatan dari bangsa China pada abad ketiga Pulau ini disebut sebagai Pulau Cung atau Pulau Ujung di Semenanjung Kemudian kota ini juga disebut sebagai Temase atau Kota Laut Yang oleh orang-orang Kerajaan Majapahit di Jawa menyebutnya sebagai Tumasik Kemudian guys berdasarkan tulisan dari Abdullah bin Abdul Qadir Munshi Menyatakan bahwa ketika Singapura dibersihkan Bukit yang terdapat di Singapura itu telah disebut sebagai Bukit Larangan Dan terdapat banyak pohon buah yang ditanam di situ Ini menunjukkan terdapat sebuah pusat administrasi Abdullah bin Abdul Qadir Munshi turut menyatakan Ditemukannya sebuah batu bersurat atau prasasti Yang mempunyai ukiran tulisan yang tidak dikenali dan telah kabur Prasasti atau batu bersurat Singapura itu Menunjukkan Singapura telah menjadi sebuah pusat administrasi Sejak lama sebelum tibanya para penjajah dari Inggris Sayangnya guys prasasti itu telah dimusnahkan Tidak lama setelah tibanya Inggris oleh seorang insinyur Inggris Namun terdapat nota mengenai sebuah salinan tulisan tersebut Yang telah diantarkan ke London tetapi gagal ditafsirkan Seandainya catatan salinan tulisan itu dapat dijumpai kembali Tentu dapat memberikan perkiraan kapan prasasti itu diukir Sementara itu sejak kedatangan Raffles pada tahun 1819 di Singapura Raffles membuka pintu bagi para pedagang Terutama dari China dan India sehingga Singapura tumbuh menjadi pulau yang modern Namun perlu digarisbawahi bahwa itu hanyalah murni masalah bisnis Sejatinya sejarah Singapura tidak dimulai dari Raffles Tetapi sejarah Singapura sudah dimulai sejak berabad-abad sebelumnya Faktanya kita tentu tidak bisa mengabaikan ikatan sejarah antara Singapura, Johor, Melaka, Pahang, dan Riau sejak berabad-abad lalu Jika video ini bermanfaat, like dan share ya Terima kasih Wallahualam, Alhamdulillah, thanks for watching Wassalamualaikum